Apple Watch yang biasa udah selesai ya, review udah tayang, saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah kalau pengen nonton dan sekarang gilirannya untuk Apple Watch Ultra saat ini Apple Watch Ultra adalah jam dari Apple yang harganya paling mahal paling mahal dalam konteks produk standar yang bukan hasil kolaborasi kayak Hermes kalau dikonversi dari harga Singapura ini sekitar 12 jutaan sedangkan di Indonesia kamu bisa beli di studio ponsel contohnya itu harganya 15 juta harganya kalau menurut saya fair banget karena sekarang ini tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura itu lagi gila-gila harganya mahal banget jadi ya selisih 3 juta menurut saya oke banget my the way video ini bakal agak panjang karena ada 2 part jadi part pertama saya akan nge-review seperti biasa dari ya sudut pandang saya yang banyakan di rumah di kota Jakarta doang dan yang kedua nanti saya bakal ngobrol dengan orang yang biasa naik gunung dan udah nyobain Apple Watch Ultra dia udah pake waktu kemarin jalan-jalan nanti bakal saya omongin di belakang sama dia timestampnya bisa cek di kolom deskripsi sekalian link dan juga tombol subscribe oke dengan adanya Apple Watch Ultra Apple kembali ngelebarin lineup Apple Watch mereka dulu udah ada Apple Watch yang biasa ya yang pake series doang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 sekarang abis itu mereka ngeluarin lagi Apple Watch SE dan juga akhirnya sekarang ada versi Ultra nambah varian seperti ini udah jelas kalau Apple mau nambah pasar mereka dengan orang-orang yang sebelum ngerasa kebutuhannya belum terpeduhi lewat Apple Watch yang standar dari website dan presentasinya Apple pas kemunculan aja bisa keliatan kalau Apple Watch Ultra ini diperuntukkan untuk mereka yang butuh jam Apple buat aktivitas yang lebih dari sekedar biasa bisa untuk lari dalam jangka waktu yang lebih panjang, bisa untuk hiking, naik gunung, atau bahkan menyelam ya pokoknya hal-hal yang sebelumnya mentok di keterbatasan Apple Watch yang utamanya soal baterai dan juga ketahanan berangkat dari pertama kali liat aja, secara pribadi buat saya desain Apple Watch Ultra ini keren, cakep banget desain kaca dari bagian layar yang dibuat rata juga nambah kesan solid dari sejak liat sampai dipegang Apple keliatan all out banget disini karena ada military standard, ada IP rating, sampai ada juga sertifikasi untuk nyelelam ada semua, kayak dimasukin aja gitu sama Apple ketahanan suhunya juga diklaim bisa dari minus 20 sampai 55 derajat celcius walaupun saya nggak bisa nyobain sendiri, tapi ya klaimnya cukup menarik dan keliatan menjanjikan ukuran dari jamnya sendiri emang besar karena gimana pun ini 49mm ukuran yang besar untuk sebuah smartwatch mainstream, tapi kalau dibandingkan sama jam-jam yang emang difokuskan untuk kegiatan outdoor atau kayak jam nyelam ya diving komputer, ukuran segini sebenarnya ya biasa-biasa aja berat atau nggak sih sebenarnya relatif, kalau ditimbang terus dibandingin sama yang lain ya iya jelas ini lebih berat tapi pas udah di tangan udah dipakai, kalau menurut saya ini cuma soal kebiasaan aja kalau buat yang udah biasa pake jam enteng pasti sih agak berasa bedanya, tapi buat mereka sebaliknya yang mungkin sudah terbiasa juga untuk pake jam besar, mestinya segini sih nggak masalah banget, jadi ya bener-bener cocok-cocokan masih soal desain, Apple juga mengubah tentang bagaimana mereka membuat tombol dua tombol standar yang ada di sebelah kanan yang tetap ada, tapi dibuat lebih besar dan menonjol agar lebih gampang digunakan tambahan juga nih ada watch face baru yang namanya Wayfinder kalau kita puter ya, digital crown-nya ke arah atas, dia akan aktifin mode malam yang akan mengubah tampilannya jadi warna hitam dan merah ya walaupun kalau saya 90% tidak akan pake jam ini ke tempat yang bener-bener segelap itu ya kayak misalnya lagi hiking dan segala macem, dimana itu diperuntukkan supaya kita nggak silau tapi sepengalaman saya, ini juga berguna untuk beberapa scenario, kayak misalnya pas lagi di bioskop kalau saya pengen liat jam itu jadi nggak silau, enak banget sebenarnya selain dua tombol tadi, Apple juga nambah satu tombol di samping kiri atau yang disebut sebagai action button ini warnanya oranye sendiri, gede gitu jadi keliatan tombol ini bisa diprogram untuk beberapa perintah seperti yang bisa diliat sekarang saya biasanya cuma pake yang workout karena paling kepentingannya buat lari pagi di sekitar compact doang sedangkan sisanya itu lebih spesifik dan kalau buat saya sih nggak kepake oh ya terus, buat yang mungkin dari tadi udah liat juga di samping action button ini ada lubang speaker yang besar, ini ukurannya besar sekali speakernya nah ini selain untuk speaker telepon ya supaya terdengar lebih jelas dan kenceng tapi juga mendukung satu fitur yaitu sirine yang cuma ada di Apple Watch versi Ultra aktifinnya gampang banget, kita tinggal tekan dan tahan di action button ini sampai ada menunya dan nanti dia bakal muncul menu sirine dan abis itu kita tinggal slide aja ini kalau udah kita tinggal slide, nah dia bakal bunyi seperti ini ini suaranya asli, kenceng banget, kenceng banget terdengar ya kenceng banget oke itu suaranya emang kenceng banget dan diklaim Apple bisa terdengar hingga 180 meter asumsi saya sih ini tempat yang sepi banget ya kayak misalnya lagi di gunung atau di hutan mungkin kita lagi tersesat atau apa ya butuh bantuan bisa pake fitur ini tapi nggak tau sih bener bisa segitu apa nggak tapi ya ini emang kenceng banget dan menurut saya bakal sangat berguna pasti perluka oh ya, by the way untuk tali yang saya pake sekarang ini adalah yang versi Ocean Band atau untuk menyelam makanya bentuknya itu nggak terlalu mainstream ya dan mekanisme kuncinya terasa rapat banget karena mungkin disesuaikan supaya kita nggak mudah lepas pas lagi dipake nyelam di laut dari segi fitur, seberapa beda sih sebenernya Apple Watch Ultra sama Apple Watch biasa nah ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget saya baca sebenarnya secara fitur yang dasar ini tuh sama aja semua yang ada di Apple Watch standar ada di sini cuman ya memang ada beberapa tambahan yang tidak ada di versi biasa yang standar ya itu dia aja bisa nerima dan balas pesan, notifikasi terus bisa teleponan dan bisa juga akses ke aplikasi lainnya bedanya adalah fitur-fitur yang memang diperuntukkan untuk segmen tertentu yang jadi target market dari jam ini contoh seperti kayak fitur waypoint dan trackback kalau bicara soal jam aktivitas outdoor ya trackback sama waypoint adalah fitur yang udah lama ada ya nggak baru-baru banget di smartwatch pun udah ada yang duluan kayak misalnya Samsung di Galaxy Watch 5 Pro yang kemarin yang baru rilis ya itu juga bisa buat yang mungkin belum familiar ini adalah fitur yang akan membuat tanda ya titik-titik tertentu selama perjalanan sehingga misalnya kita lagi pas naik gunung atau mungkin di hutan nah ini kita bisa dikombinasikan sama fitur trackback untuk membantu kita nunjukin jalan pas kembali jadi ya ngebantu banget sebenarnya abis itu untuk diving atau nyelem Apple Watch Ultra ini juga bisa otomatis mengenali kalau kita udah turun ke bawah air saya nggak nyoba karena nggak nyelem dan nggak sempet juga untuk ngetes ke kolam berenang tapi dari yang saya lihat sih di internet ini bisa bekerja dengan sangat baik oh ya ini nggak cuma bisa dipakai air tawar doang ya tapi emang bisa bener-bener dipakai nyelem di laut dan menurut saya ini adalah satu kelebihan yang belum bisa ditawarkan oleh banyak smartwatch saat ini jadi kurang lebihnya yang ngebedaan Apple Watch Ultra sama jam biasa itu tadi cuma soal desain yang terlihat lebih keren kalau menurut saya sama fitur tambahan yang barusan saya omongin satu lagi ya palingan itu bagian baterai aja sih yang memang lebih awet wajar dengan ukuran yang besar tapi ya ini juga nggak bisa dibilang yang awet banget dalam kondusi pemakaian sehari-hari itu saya bisa dapet maksimal sekitar 3 hari dengan always on display-nya nyala tapi itu untuk pemakaian standar ya kayak saya cuma di kantor segala macem yang palingan terima notifikasi, ada telepon, terus ada olahraga sedikit lah sedangkan kalau misalnya dibawa untuk aktivitas outdoor kebetulan waktu itu saya kasih pakai editor saya pas dia naik gunung dan dari pengalamannya dia jam ini bertahan sekitar 1,5 hari ya dalam posisi tracking hiking yang aktif selama kurang lebih 7 jam untuk naik dan turun kalau kita lihat di website-nya Apple angkanya sebenarnya cukup sesuai ya dengan klaimnya karena disitu juga tertulis 36 jam hanya 1,5 hari tapi disitu juga keterangannya adalah merupakan penggunaan biasa ya jadi ya cukup berbeda sebenarnya apa yang dilakukan sama editor saya tapi gimana pun tetap ini adalah Apple Watch yang baterainya paling awet saat ini ya itu dia untuk review sederhana saya untuk part pertama dan habis ini kita bakal ngobrol sama orang yang udah pakai kita tanya bagaimana pengalaman dia dan kalau menurut dia yang udah sering pakai jam-jam outdoor kira-kira worth it atau nggak sekarang nanti kita ngomongin kesimpulannya ya oke sekarang kita lanjut bersama saya sekarang ini ada Donny halo ini namanya Donny dia adalah orang dibalik kamera dan komputer dan editing ya iya berapa bulan terakhir ya 3 bulan terakhir nah jadi dia tuh abis kemarin 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 ke pandayan ke pandayan dia dia emang anak gunung dia suka naik-naik gunung gitu udah sering nah jadi pas banget ada Apple Watch Ultra daripada gue yang pakai cuma disini doang gitu nggak ada experience jadi kemarin dia pakai nih sekalian ya mas sekalian nah gimana pendapatnya selama pakai ini waktu kemarin perjalanan sebenarnya kalau dari penggunaan sih ya sama aja kayak sport watch yang lain oke kayak apa tuh dari GPS kayak kemarin sempet gue bandingin kan sama GPS-nya Sunto oh iya pakai 2 ya kemarin ya pakai 2 pakai Sunto Sunto Ambit 3 sama Apple Watch Ultra barengan pakainya barengan satu tangan nah hasilnya gimana secara GPS sih sama akurat sama akurat ya sama akurat cuman kalau buat daya tahan baterai enaknya Sunto ini dia bisa lo pilih GPS-nya mau seakurat apa oke ada pilihannya ya semakin dia nggak akurat semakin awet baterainya tapi seenggak akurat-akuratnya masih bener kan titik masih bener mencing-mencing dikit lah kalau ini kan dia pilihannya cuma satu ya nyala atau nggak gitu kan tapi hasilnya oke ya hasilnya oke ya nah terus kalau dari segi misalnya kan udah kemarin pakein hiking naiknya berturun nih nah itu datanya gimana data yang didapet dari Apple Watch sama Sunto yang lo pake kemarin kalau gue compare kemarin dari aplikasi Sunto sama Apple Watch sebenarnya sama pace terus ada heart rate gitu-gitu bedanya dia nggak ada grafik temperatur oke temperatur dari kitanya apa? dari ya yang ditangkap sama jam ini kalau jamnya dilepas ya sekitar kalau jamnya dipake ya yang karena deket sama tubuh jadi biasanya dia akan lebih hangat temperaturnya oke kok maksudnya bekerja dengan baik bekerja dengan baik altitude-nya bekerja dengan baik GPS-nya bekerja dengan baik kompas-nya? kompas-nya bekerja dengan baik oke kompas-nya GPS-nya ini nggak ada masalah ya? nggak ada masalah nah terus kalau baterai gimana? baterai itu kemarin gue pake dari 100% dia gue pake hiking 4 jam naik ya? naik dengan posisi hujan ya oke dengan posisi hujan terus dia ada di 60% pas sampe atas? ya 60% gue pause oke di pause nggak di stop oh di pause oke oke gue pause ternyata dia iya monitornya dia nyari terus running terus running terus ya jadi lumayan makan baterai sekitar 20% jadi sisa 40% 40% pas turun? pas malem oh pas malem itu udah 40%? 40% oke akhirnya gue stop gue matiin besok paginya pas mau turun sisa 20% turun lagi oh nggak jadi kan udah stop nih malem tinggal tidur tinggal tidur bangun 20% 20% oke jadi pas tinggal post mau turun tuh tinggal 20% 20% itu paginya sempet gue sunrise itu sempet gue pake buat kayak foto-foto gitu sih jadi nggak pake GPS nggak pake paling kayak mungkin dia menyesuaikan altitude temperatur gitu jadi running terus kan jalan terus ya nah tapi kalau misalnya bandingin nih ini kan ibaratnya smartwatch yang mencoba jadi sportwatch ya kan jadi dia apple watch tapi fitur-fitur ditambahin kan beda sama kayak sunto atau garmin itu kan sportwatch yang mulai jadi smartwatch nah kan jadi kayak kebalik gitu nah kalau menurut lo ini gimana oke nggak dengan harganya yang 12 let's say misalnya kita bandingin sama sportwatch yang harganya segitu juga kalau misalkan dengan fitur yang ada sekarang sebenarnya agak lumayan overpriced oke kecuali dia nanti improve lagi kayak sebenarnya kan gue belum belum riset lagi ya dia tuh bisa masukin gpx file apa enggak karena buat beberapa orang yang biasa pake sportwatch kayak gini dia bisa masukin file gps jadi dia kayak trackback gitu dia bisa nunjukin jalannya kemana oke oke jadi lebih ke software update-nya jadi walaupun dia nih let's say kan dia tuh bener-bener kayak apa ya all in one gitu lah jadi emang bisa lo pake hiking bisa lo pake diving juga tapi harganya menurut lo masih mendingan sportwatch biasa iya karena mereka kan udah lama nih berkecimpung disitu sedangkan kalau applewatch kan baru mungkin nanti akan ada update-update-nya lagi improve-nya lagi tapi kalau buat produk baru sih oke oke ya oke ya jadi kalau misalnya dengan harga yang sama lo misalnya lo untuk keperluan yang spesifik untuk aktivitas outdoor mendingan jam biasa mendingan jam biasa cuman memang desainnya bagus desainnya bagus iya sih sama ya mungkin ini kan smartwatch ya smartwatch jadi fiturnya pasti lebih kaya dibanding itu cuman kalau untuk fitur spesifik yang emang trackingnya jam yang beneran sebenernya enaknya tuh kemarin tuh ini mas apa? kan gue gak gak ini ya gak biasa pake apple watch terus kemarin gue pake di mobil terus gue setel lagu enaknya gue bisa ganjel gue pake jam oke 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 kalau itu gak bisa ya? nah ini gak bisa paling membuat notifikasi whatsapp imes tapi kan gak bisa bales juga cuman liat doang kan nah yaitu bedanya sportwatch sama smartwatch gitu ya jadi itu kalau menurut lo ya kalau misalnya kalau menurut gue ini buat yang mungkin kayak saya gitu mungkin gak naik gunung tapi ngeliat oh ini jamnya keren ya sebenarnya ini masih worth it untuk dibeli kalau ya ada duitnya ya gitu gak masalah gitu karena emang harus diakui jamnya keren asli jamnya tuh keren tinggal diganti strapnya yang lebih normal mungkin gak warna kuning seperti ini asli keliatan keren apalagi ya itu kan desainnya kayak gini ya sekali liat orang pasti tau ini apple watch gitu kan apalagi biasanya kan orang yang pake apple kan ya selain untuk fungsi juga pasti kan ada pengen reflectionnya juga gitu jadi ya apple watch ultra ini ya oke oke aja untuk dibeli kalau emang rasa ada duitnya untuk keluarin segitu dan ya kepake atau enggak sebenarnya belakangan tinggal ya ngerasa cocok atau enggak gitu sih gimana ada yang mau ditambahin soal ini oh bagusnya dia kacanya pake safir oh iya kacanya safir jadi durabilitynya memang kalau buat ini jam gak pernah jatuh jadi yang lecet tuh cuman bagian bezelnya doang kacanya jadi buat durabilitas kan ini langsung banget nih LCD banget nih mungkin ada beberapa orang ngeliat takut kayak ringgih gitu tapi kalau bahannya safir sih harusnya aman harusnya aman jadi ya entah mau pake beneran ya tadi udah ada pendapatnya dari yang berpengalaman tapi kalau buat yang ya disini-sini aja ya kayak gitu worth it beli ya worth it aja kalau ada duitnya dan merasa cocok gitu oke kalau mau beli seperti biasa linknya dibawah ke studio ponsel aja untuk sekarang kayak gitu dulu makasih banyak untuk sampai habis Putri Riza pamit dan seperti biasa have a nice day